Well, riddle me this, was green, proud, and ass kicked all over. How exceedingly droll. I won't be needing a lawyer, you jumped up security guard. I will represent myself. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama aku disini, analis gaming disini, di video baru ku, yaitu Batman Arkham Knight. Ngomong-ngomong, video ini bukanlah mengenai my mission, melainkan set mission most wanted, bernama Riddler's Revenge. Disini, kita akan menyelesaikan tantangan Riddler dan mengalahkannya untuk menyelamatkan Catwoman yang ia tahan. Jadi, tanpa banyak bicara atau menunda lagi, mari kita mulai. Baiklah, aku telah tiba di lokasi. Aku akan mandai lokasi missnya terlebih dahulu. Sekarang, aku akan pergi ke halaman kereta. Jadi, aku menerima laporan bahwa Riddler terlihat di area ini. Aku akan pergi ke area ini untuk memilikinya. Mengetahui seperti apa Riddler, aku yakin bahwa ia merencanakan hal yang sangat buruk. Sekarang aku sudah masuk ke badmobil. Sekarang akan masuk dari pintu masuk ini. Terima kasih telah menonton! Baiklah, sudah turun. Mari kita jalan. Well then, detective, it begins. You are staring, ahem, with stupefied incomprehensi, at a mechanism I have calibrated to respond to an extremely precise radar pulse. In a moment, I will give you the decrypted code, Dark Knight. Oh, but first, I think we should run through the ground rules for tonight's festivities. Rule the first, you will address me at all times as Riddler, The Riddler, or Mr. Nigma, Sir. Otherwise, detective, I expect your patented brand of churlish silence. Rule the second, all gauntlets, cowl-integrated microphones, and other communications devices, bad-themed or otherwise, are to be switched off prior to the start of the test. Should you be caught using any of these, you will be expelled from the course spell. Rule the third, the use of purpose-built riddle-solving equipment is strictly prohibited. I am familiar with the contents of your utility belt, detective, and I will be evaluating any sudden additions over the course of this evening most suspiciously. Rule the fourth, in the event of fire or flood, I will be on hand to guide you to the nearest emergency exit, assuming, that is, you are not too proud to follow my advice. In that eventuality, we will consider your stubbornly prideful suicide and admission of defeat. Rule the fifth, do not ask for clues. Rule the sixth, should I, in my exasperation, choose to provide you with a clue, hint, obliquely meaningful insult, or any other form of assistance, you will not ask for further elucidation, but instead, thank me for my kind generosity whilst adhering to the forms of address outlined in the very first rule. Rule the seventh, Bathroom breaks will be administered on a discretionary basis. Should we find ourselves at a pivotal moment in your arduous journey to self-realization and defeat, I expect you to hold it in. Rule the eighth, any accidents resulting from my strict enforcement of the seventh rule are to be considered your fault entirely. Rule the ninth, you are required to recite back to me this full list of rules at any moment I request. Again, keeping in mind the naming conventions I outlined in the very first rule. Rule the tenth, I, the Riddler slash Riddler slash Mr. Nygma, sir, reserve the right to add or announce further rules if and when they become necessary. Yes, I know what you're thinking, detective. Mr. Nygma, sir, knows how to meticulously structure a good time. In any case, detective, I'm getting rather tired of the way your stupidity forces me to outline the basics like this. So here's that code you've been waiting for. Let's see how long it takes for you to figure out how to use it. Now, mari kita aktifkan block adanya, karena Riddler sudah selesai bicara. Aku telah berada di sini, bersiaplah untuk dimulainya tantangan. Hmm, jadi aku harus melewati putaran ini sebanyak 3 kali ya. Hmm, mengapa selalu angka 3? Ya, dan ngomong-ngomong, aku memiliki timer di sini. Timer yang akan terus mundur. Jadi aku memang harus cepat. Dan area ini memiliki block adanya menghalangi jalanku. Untungnya, aku memiliki kendali yang akan buka block adanya. Dan kendali ini juga penting. Block adanya ini akan berguna untukku untuk memberikan jalan padaku terhadap lubang. Waktuku sekitar 45 detik lagi. Aku juga semakin dekat dengan area penis. Oke, ini tanjakannya. Aku akan nge-boost. Oke, bagus. Sekarang, aku sudah menyelesaikan satu putaran. Putaran kedua. Hmm, lebih banyak block adanya ya. Aku yakin bahwa ini akan lebih sulit dibandingkan tadi. Hmm, dan afterburnerku tidak akan memiliki batasan sekarang. Jadi aku bisa nge-boost tanpa ada gangguan. Hmm, ini akan sangat berguna. Aku akan memanfaatkannya. Tapi, untuk beberapa saat saja sih. Karena, ketika aku mengaktifkan afterburner atau bus ini, maka bad mobilku akan cukup sulit untuk dinyadalikan. Aku lebih memilih maneuverability daripada kecepatan sih. Oke, kita juga semakin dekat dengan area penis. Hmm, waktuku masih ada sekitar 30-an detikan lagi. Aktifkan block adanya. Oke, semakin dekat dengan area penis. Dan aku sudah menyelesaikan putaran kedua. Sekarang adalah putaran terakhir. Waktunya semakin sedikit. Satu menitan. Oke. Sekarang, sebelah kanan tertutup. Berarti sebelah kiri. Lewat kiri? Oh, oke. Jadi jalannya dihancurkan ya. Hmm, bagus juga sih bahwa aku mendengarkan apa yang dibicarakan reader. Kebanyakan yang dibicarakan hanyalah omong-omong saja. Yaitu sifat arogannya. Oke, sudah lewat. Aktifkan. Waktuku adalah 20-an detikan lagi. Bisa kok. Sempat ini. Aktifkan block adanya untuk sebuah pejakan. Oke. Up. Dan sekarang sudah selesai. Itu barulah tantangan pertama Riddler. Dan tantangan pertama yang aku telah selesaikan. Itu barulah sedikit bocoran akan apa yang ia persiapkan untukku. Sayang untuk mga tao yang lebih lanjut. Aku harus menunggu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Saatnya keluar. Sayangnya aku hanya bisa menunggu sekarang. Bagaimana menurutku? Saya harus tahu. Alfred, saya re-enabili kontrolnya. Marjol. Saya re-bootkan network sekarang. Lepaskan, Scarecrow. Sekarang menangatkan kembali ke satu benar-benar nemesis, Batman. Oh, dia. Itu yang saya pikirkan? Nygma. Contohkan saya saat kamu sudah siap dengan kubah. Riddle me this. Kenapa yang baik-baik-baik bisa melawat sebuah tempat yang dikenalkan? Adi, sayang. Anda membuat saya dengan Robin. The big guy dan saya tidak begitu sejauh. Oh, oh. Saya tahu. Itu karena apa yang akan terjadi dengan suatu teman-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik. Besok, Dark Knight? Besok? Anda tidak menanggap ini, adakah Anda? Itu karena Anda tidak berpapas untuk saya, Edward Naila. The Riddler. And your intellectual superior. Adakah kamu ingin saya hanya mengingatkan kami terakhir, Dark Knight? Anda memiliki saya. Saya tahu Anda tidak akan menanggap ini. Ini tidak mungkin. Anda tidak bisa melakukannya. Saya sudah menanggap. Saya sudah menanggap. Saya akan menanggap anda menanggap untuk menanggap saya. Saya akan menanggap tersebut melakukannya. Saya akan menanggap tersebut melakukannya. Saya akan menanggap tersebut melakukannya. Anda tidak menanggap. Anda melakukannya, Detective Orphanage. Atau dia mati. Tidak. Ah. Bajigan itu lagi. Ya sama sekali tidak pernah kapok ya. Kali ini, aku akan memberikannya penghinaan yang lebih ekstrim daripada sebelumnya. Tolong pegang kata-kataku itu. Jadi, Riddler telah menangkap Catwoman dan ia menahannya di pantai asuhan. Sekarang, aku akan pergi ke sana untuk menyelamatkan wanita itu. Kalau dipikir, map di game ini lebih besar daripada game sebelumnya. Kalau dipakai dengan logika itu, seharusnya melakukan perjalanan di game ini akan lama. Tetapi sebenarnya tidak. Justru gliding dan menggunakan batmobil sangatlah cepat dan menyenangkan. Yang menggunakan batmobil yang menggunakan bat. Uhhh, i- A HERO, THAT'S WHAT! I don't get it! You want to break the bat? Then forget Scarecrow, Two-Face, Penguin, and the rest of those punks. Nygma's the man with the plan. The Riddle guy? Nah, I'm not fine. Trust me, this guy's IQ is through the roof. You want to catch the Dark Knight, you need to be smart. And Nygma's smarter than all of you's put together. If he's so smart, how come the bat's still out, dude? Nygma's got a plan. You'll see. You don't believe me? Go ask Catwoman. She's right in there. I'll tie it up and wait for the bat to come save her. That's when the fun starts. Para penjahat tadi membicarakan tentang kepintaran Riddler. Mereka nggak salah sih. Orang itu memang pintar. Sayangnya, ia terlalu arogan. Hal itu membuatnya ceroboh. Dan membuatnya terlihat seperti orang-orang bodoh seperti para penjahat ini. Makanya, fakta bahwa Riddler akan mengalahkanku. Itu hanyalah mimpi saja. Tidak buruk. Menggunakan smoke dan lakukan smoke takedown lalu fear takedown. Kenapa aku tak bisa melakukan fear takedown di awal tadi? Hmm, aneh. Tapi tidak apa-apa. Yang terjadi sudah terjadi. Dan berjalan lancar kok. Hmm, lihatlah tulisan yang ada di pintu itu. Dia nantangin aku dah. Ayo. Baiklah, aku sudah masuk. Pintu? Hmm, pintu dibalik pintu. Funny. Oh, monitor itu. Itu adalah Catwoman. Dia berada di tengah ruangan. Dia diikat. Yah, figure. Ayo kita lepaskan dia. Oke. Perfekt. What little girl doesn't dream of being bait for her strapping dark night? We're leaving. You might be, but I'm not. Ah, both contestants are finally here. Tonight, folks, we've got riddles galore. But first, let me introduce my beautiful assistants. I'm growing tired of my dependence upon the least useless dregs I can scrape from Gotham's utterly uninspired underbelly. Why rely on others for help when you can design, program, engineer, and manufacturing yourself? Aku tidak tahu apa yang menarik perhatianku sekarang. Sebuah fakta bahwa sekarang aku berhadapan dengan robot daripada manusia. Atau sebuah fakta bahwa aku bertarung dengan Catwoman. Pertarungan dua orang antara Batman dan Catwoman. Hmm, seharusnya ini akan menjadi menarik. Aku ingin melihat bagaimana combat Catwoman di game ini. Apakah masih sama seperti The Orcum City? Atau mungkin berbeda? Soalnya The Orcum Nike, cara combat Batman sangatlah berbeda daripada game sebelumnya. Hmm, setelah aku mencoba beberapa saat, aku rasa cara bertarung Catwoman tidak berubah. Entah itu baik ataupun buruk. Tapi aku suka ketika Batman dan Catwoman lakukan dua combo itu sih, jujur. Dan Tidak buruk. No doubt you enjoyed that, Detective. It's the most fun you'll have all night. You see, Dark Knight, this feisty, felonious feline has been fitted with a shiny new collar. With each challenge you complete, you'll get one little key. Collect every key and the kitty goes free. Remove it too soon and the kitty goes boom! But don't despair, Dark Knight. You did one challenge already. So let's see how long it takes for you to turn a running start into a stumble and fall. Take that rocket-fueled roadster and head on over to Chinatown, Detective. Your second test is waiting. I'll come back for you. Stay here. I'm wearing a bomb, Batman. Of course I'm staying here. Go get my keys. It's unlike you to get caught. Was it an ambush? Blackmail? A trap? He invited me. What? He said he had a job. A job? Of the cat burgling variety. I'm pretty good at it, remember? Not all of us scamper around on rooftops at night because we want to help people. You big brooding boy scout. Now, where's my key? Do you do a lot of work for Riddler? Only when you're not looking. Selena. Someone wants something stolen? I'm the one who steals it. You know how this works. Or did you think you'd reformed me? Look, Mr. Tall, dark and brooding. Quit looming and start helping. Yes, Batman. I've noticed the new suit. It's very dashing. Now, why don't you go play Eddie's games? Look, I'm sure standing there like a towering pillar of muscle works on the more impressionable girls. But I'd be much more impressed with some keys. Hmm, aku rasa anda back juga jika aku terlalu lama-lama di sini. Komentar Racket Woman benar-benar mengatakannya. Sekarang mari kita keluar dari sini. Sekarang Alfred telah mendapatkan akses terhadap jembatannya. Sekarang aku hanya perlu pergi ke Sarah untuk melanjutkan pencarianku. Baiklah, mari kita keluar dari sini. Setelah pengenalan akan apa yang Riddler rencanakan untukku. Sekarang aku akan pergi untuk menyelesaikan tantangan kedua darinya. Lokasinya ada di sini. Di dekat Ace Chemicals, aku akan pergi ke lokasi menggunakan Batmobile. Bisa lewat sini, aku rasa aku akan motong jalan lewat sini saja. Ini jalan masuknya. Berapa ke luar biasa dan tidak berat spek tersebut? Bagaimana tu sebenarnya? Ketakaang on my masterpieces, Detective. Ketakaang saya mengalahkan kamu, mereka akan menjadi monia untukku keadaanاثu saya. Ketakang Anda akan mengalahkan keadaanmu. Ketakang Anda akan mengalahkan media, anda akan mengalahkan keadaanmu. Baiklah, aku sudah turun. Sekarang mari kita meneruskan perjalanan kita. Hmm, aku harus memberikan tenaga ya. Baiklah, sekarang mari kita terus lewat sini. Ke atas sini. Hmm, jalannya lumayan sempit. Ada baiknya jika aku meneruskannya dengan mode tank. Kesini. Oke, baru ke belakang sini. Oke, turun itu. Aku rasa ini adalah posisi yang baik. Sekarang mari kita keluar untuk menginjak pijakannya ini. Sekarang sudah terinjak. Sekarang kendali pet mobil jarak jauh. Oke, harus cepat ini sebelum balik. Oops, terbalik tidak? Ini hidupkan lagi blokadanya. Eh, nanti maju sedikit. Oke, mari kita teruskan. Terus, jungkitan ini mungkin ke arah sini sedikit. Oke. Mundur, ini sudah agak baik. Oke, aku rasa ini adalah pijakan yang baik. Mungkin mundur sedikit. Dan oke, mari kita teruskan dengan ngebusnya. Untungnya, blokadanya masih ada. Hmm, jika tidak ada, aku akan merasa aneh jika tidak ada pijakan di sana. Sekarang, aku akan memberikan tenaganya. Dan, sekarang aku sudah memberikan tenaganya. Sekarang apa lagi yang harus aku lakukan? Hmm, oke. Aku rasa ganti ke Batman. Hmm, aku harus menginjak tombol di sampingnya ya. Baiklah, aku rasa ini adalah tombol yang dimaksud. Hmm, aku harus memilih yang tepat ya. Berdasarkan yang hijau ini. Hmm. Good. One of those cabinets, my dear, has your first key inside. The others, they contain less useful keys. Keys that will unlock the admittedly slight contents of your skull all over the orphanage walls. Your job, detective, is simple. Figure out which cabinet Catwoman must open. And don't get it wrong. Menurut ingatanku, yang hijau tadi di tempat Batman adalah lemer kajian di depanku. Oleh karena itu, aku akan memilih yang ini. Oke, Batman. Kita lihat kalau kamu sempurna yang mereka katakan. One down. Just this once, I've lowered the count on Catwoman's collar by two digits. To account for Batman's earlier success. I could have simply started the count on eight, but, well, nine lives? I couldn't resist. Resist. Now, Catwoman, celebrate your survival by telling Batman all about the exciting orphanage development. All about the exciting orphanage development. No, you do it. No, kitty. Kitty. Why, Batman, there's a big, mysterious green door. Yes, yes, there is. Come back to the orphanage, Batman, and I'll let the pair of you throw it. Jadi, di Pantai Asuhan, ada ruangan baru yang terbuka. Sekarang, aku harus pergi ke lokasi tersebut bersama Catwoman untuk menyelesaikan teka-teki reader yang ada di sana. Baiklah, saatnya aku keluar dari tempat ini. Liftnya yang ini. Sekarang mari kita masuk. Well done, Dark Knight. You should, I hope, be beginning to comprehend the breadth of the tasks ahead of you. The sheer scale of the gauntlet I have thrown down. Or perhaps not. Perhaps you're feeling cocky. Perhaps these early victories have filled you with early false hopes. Well then, ride that wave of smug satisfaction all the way back to the orphanage. Orphanage. I'm waiting. Orphanage. Jalan keluarannya telah terbuka. Sekarang, aku harus kembali ke Pantai Asuhan untuk menyelesaikan teka-teki di ruangan baru tersebut bersama Catwoman. Baiklah, ini adalah lokasi dari Pantai Asuhannya. Di sini, aku akan pergi ke ruangan baru itu untuk menyelesaikan teka-teki bersama Catwoman. Oke, aku telah perbesar tadi dan aku telah menandai lokasinya. Sekarang, aku akan gliding ke lokasi. Hmm, dan ada helikopter. Setelah aku menghancurkan drone yang menjaga udara, maka helikopter tersebut akan berpatroli. Aku rasa mungkin aku akan gliding jauh ke sini dan ke sini. Hup, baiklah. Sekarang, aku akan membuka pintunya. Aku telah masuk dan aku akan membuka pintu ini lagi. Selamat datang kembali ke Riddletorium. Jangan khawatir, temanmu tidak diberkati. Sebelum saya memperlukan Anda melihatnya, Riddlet saya ini. Riddlet saya ini. Apa yang tersebut bisa hanya diberkati pada refleksi? Riddlet saya ini. Bisa ditanyakan pada refleksi atau pantulan ya. Hmm, tipikal puzzle seperti ini. Aku telah terbiasa memecahkannya di game Batman Orchum. Sekarang, aku akan melemparkan lampu-lampu ini untuk memutarkan simbol tersebut. Sekarang, lemparkan lagi yang satu ini untuk memutarnya. Lempar lagi? Aku rasa itu belum. Sekarang, arahkan kamernya ke sini dan scan. Sekarang, aku sudah menyelesaikan puzzle itu. Hanya perlu pergi dan menemui Catwoman. Baiklah, sekarang aku hanya perlu pergi ke pintu hijau ini. Pintu ini bisa diakses. Mari kita buka. Baiklah, sekarang masing-masing dari kita harus pergi ke posisi. Ini adalah posisi Batman, bijakan yang biru. Sekarang, ayah perlu menggunakan Catwoman untuk pergi ke posisi. Pijakannya adalah ya merah. Jadi, aku harus mematikan lampu ini ya, agar aku bisa keluar dari kurungan ini. Satu, tiga, dan... Sebentar, kenapa ini? Ehm, sebentar lah. Lima, dan dua, lalu empat. Sekarang, bagian Catwoman telah selesai. Hanya perlu menyelesaikan bagian Batman. Tiga, satu, empat, lima, dan dua. Sekarang, kurungannya telah terbuka. Tetapi, itu juga berarti buruk. Karena dengan terbukanya kurungan ini, para robot ini dapat menyerangku. Tetapi untungnya, kurungan yang memisahkan aku dengan Catwoman juga telah terbuka. Itu artinya, kita berdua dapat bertarung bersama dan masing-masing dari kita dapat mengalihkan perhatian dari robot ini. Atau melakukan kombo ketika aku sudah bisa melakukannya. Atau mau melakukannya. Oke, lakukan. Tiga puluh sembilan kombo. Melihat jumlah musuh seperti ini, aku memiliki perhitungan bahwa aku dapat mencapai lima puluhan kombo menghadapi mereka. Lima puluhan menuju enam puluh mungkin. Oke, aku akan beat down satu robot ini. Lalu, untuk yang terakhir ini, dual kombo saja. Dan, sekarang area ini bersih. Saatnya mengambil kunci itu. Karena kurungannya telah terangkat dan aku sudah habis mangsa es lemari kaca itu. Yup, ini akan menghabiskan waktunya cukup lama. Sampai jumpa. Baiklah, itu baru tiga. Sekarang aku akan keluar dari ruangan ini. Lihat saja apa yang Riddler rencanakan untukku berikutnya. Mari kita buka pintunya. Jadi, lokasi dari tantangan berikutnya adalah di Elliot Memorial Hospital atau Rumah Sakit Elliot. Sekarang aku akan grapple ke atas sana untuk keluar dari tempat ini. Tunggu sebentar. Mungkin aku akan bicara dengan Selina. Baiklah, aku rasa itu semua yang ingin dikatakan olehnya. Saatnya aku grapple di sini. Ya, benar-benar ingin aku menyelesaikan tantangan Riddler yang berikutnya. Dan memang tak baik jika aku tetap di dalam dan bicara dengannya. Genggulnya. Genggulnya. Ketika itu, ketika dia itu sangat menarik? Jangan lupa seperti itu saat aku mulai lihat dari keadaanmu. Jangan lupa dia keluar atau apa? Oh, kamu masih belum bergantung dengan Talia Al-Ghul, ya? Jangan, sudah berlalu berjalan. Hmm, perlu aku akui, cara bicara Joker tadi, seperti teman dekatmu yang mendukung hubungan romantismu dengan seorang wanita. Baiklah, lokasi berikutnya ada di sini. Aku akan memperbesarnya dan menandai lokasinya. Lokasinya ada di rumah sakit Elliot. Belok dulu. Dan jalan masuknya ada di atas sini. Nah, ini dia jalan masuknya. Sudah terbuka, mari kita masuk. Terima kasih telah menonton, Dark Knight. Semoga kamu mengerti itu. Oh, had I so wished, you'd have failed before you would even begun to comprehend the very first hurdle. But no, no, no. I wanted you to know the full extent of my brilliance, you understand? To fully appreciate my superiority. But now... Well, I'm not going easy on you anymore. Sudah terbuka, mari kita jalan. Jadi, ini adalah tantangan keempat, yaitu sebuah arena balapan. Hmm, untuk meneruskan, aku harus mengaktifkan blokadenya untuk mengangkatnya. Tetapi, aku juga harus hati-hati ketika melakukannya. Karena, ketika aku tidak hati-hati, maka, aku dan bad mobil bisa saja berakhir penyek. Aku juga harus menggunakan fitur drift baik-baik di sini. Karena, tidak hanya memudahkan pergerakanku, fitur drift akan memperlambat waktunya, memberikan aku waktu tambahan. Setidaknya, beberapa detik saja. Dan beberapa detik itu, sangatlah berharga bagiku. Well, aku tidak sedang cepat-cepatan di sini. Lebih tepatnya, aku berusaha untuk berhati-hati di sini. Jadi, wajar saja jika aku tidak terlalu terburu-buru terlihatannya. Kita semakin dekat dengan akhir dari putaran pertama. Baiklah, itu finishnya. Sekarang adalah putaran kedua. Aku yakin bahwa putaran ini, akan lebih sulit daripada sebelumnya. Dan benar saja, yang tadi ada blokade, sekarang tidak ada. Hmm, semakin kecil ya. Dan di sini juga semakin banyak. Belok. Belok lagi. Belok lagi. Angkat. Hmm, ya, memang semakin kecil di sini. Belok. Dan di area sini, jalannya, oke, aku harus gunakan fitur drift bike-bike di sini. Angkat lagi. Belum, belum, belum. Sekarang. Drift, bagaimana di jalan ini? Hmm, di sini juga semakin kecil anunya. Lalu di sini. Oke, bagus, bagus. Harus hati-hati di sini. Di mana polanya? Oke, ini adalah kesempatanku. Yang ini di mana lagi? Oke, terus. Baiklah, ini adalah putaran ketiga. Dan, hmm, ini pasti adalah yang paling sulit dibandingkan yang kedua tadi. Angkat. Hmm, jendela aku juga makin kecil di sini. Teruskan. Huh. Oke, drift. Di sini, mana yang nyala? Ini dia. Lalu yang ini, yang berjalan sendiri ini bagaimana polanya? Oke, kelihatannya tidak berubah itu. Baguslah. Belum, sekarang. Drift. Dan drift lagi di sini. Angkat. Di sini, bagaimana? Ya, benar. Semakin kecil. Baiklah, ini adalah yang terakhir. Aku memang harus hati-hati di sini. Di mana polanya? Oh. Uh. Oke, ini adalah yang terakhir. Bagaimana, bagaimana? Ups. 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 Aku telah menyelesaikan tantangan keempat. Saatnya aku keluar dari Batmobile untuk menginjak pijakan itu. Jadi, aku mendapatkan tunjuk akan lemari kunci yang harus Catwoman ambil. Aku sudah menginjaknya dan... Oh, good. The fun part. Sekarang, aku telah berada di tempat Catwoman. Ini adalah lemari kunci yang harus aku pilih. Hmm, sebentar. Aku yang melihat posisinya dulu, menyamakannya dengan di tempat Batman. Aku rasa yang tepat di sini. Tugasku di sini sudah selesai. Saatnya aku ganti ke Batman. Baiklah, aku sudah memakai Batman. Saatnya masuk ke Batmobile dan keluar melalui lift itu. Tugasku di tempat ini sudah selesai. Saatnya aku mengerjakan tentang regular yang berikutnya. Tapi kira-kira di mana? Mungkin akan diberitahu nanti. Sampai jumpa di tempat yang terakhir. Sampai jumpa di tempat yang terakhir. Sudah terbuka saatnya aku keluar dari sini. Dan sekarang, aku harus pergi ke kasino untuk mengerjakan tantangan kelima. Baiklah. Lalu, ini adalah lokasi dari tantangan kelima. Lokasinya di sini. Aku akan berbesar dan tandai lokasinya. Lokasinya berada di kasino ngomong-ngomong. Lokasinya tidak jauh dari rumah sakit Elliot atau tempat yang tadi. Oke. Oops, maafkan untuk itu. Mari kita masuk. Oh, detektif. Saya tidak tahu kamu berapa gembira kamu bermain dengan saya sedangkan dengan saya sedangkan. Kamu tidak bisa menanggirkan apa yang terjadi untuk menjadi sejauh-jauh-jauh dari seluruh manusia. Saya tidak bisa menanggirkan bahwa kamu menanggirkan kejahatan, Dark Knight. Tapi, kamu menanggirkan kejahatan 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 dari semua orang lain. Baiklah, aku telah berada di bawah. Sekarang, aku mengerjakan tantangan kelima. Tantangan kelima memintaku untuk memberikan tenaga. Untuk mengerjakannya, aku harus menggunakan fitur eject dari badmobil, lalu fitur gliding. Yang barusan aku injak adalah pijakan pertama. Sekarang, aku akan menginjak pijakan kedua. Aku akan injak lagi dengan badmobil. Dan aku rasa, dengan angin yang ini, aku rasa aku bisa mencapainya dan cukup tinggi juga. Baiklah, itu pijakan kedua. Dan jalan di sana terbuka. Sayangnya, aku harus kembali lagi. Karena sekarang, anginku kurang. Baiklah, masuk lagi ke badmobil. Dan mungkin aku harus turun. Mungkin di sini cukup. Baiklah, dan eject. Yang ketiga, berada di ruangan lain itu. Dan aku harus masuk di tempat sempet ini. Oke, ini cukup sempet ini. Harus hati-hati. Baiklah, itu dia. Itu pijakan ketiganya. Aku akan gliding ke sana. Dan, sekarang aku telah menginjaknya. Dan, huh, untungnya aku sampai. Dan tenaganya sudah diberikan. Baiklah, menggunakan badmobil, aku akan pergi ke lokasi. Aku tidak berencana untuk pergi dari sini. Itu adalah pijakannya. Baiklah, mari kita injak untuk mendapatkan informasi. Sekarang, aku di tempat Catwoman. Sebentar, aku ingin melihat sekeliling. Aku rasa, kunci yang tempat berdasarkan di tempat Batman adalah yang ini. Oke, saat mungkin untuk mati. Sampai jumpa di tempat ini. Jadi ada ruangan baru yang terbuka ya Berarti itu adalah tujuan kita berikutnya Sekarang kita harus kembali ke Pantiasuhan untuk menyelesaikan teka-taki di ruangan baru tersebut Jalannya telah terbuka Sekarang aku harus kembali ke Pantiasuhan untuk menyelesaikan teka-taki di ruangan baru bersama Catwoman Aku telah membuka petanya Sekarang aku akan menunjukkan lokasi misinya Lokasinya ada di sini yaitu di Pantiasuhan Baiklah sekarang hanya perlu pergi ke lokasi menggunakan Batmobile Untungnya ada sebuah jalan masuk dari sini Aku akan lewat sini Ups maafkan akan pagarnya Tetapi tidak ada cara lain untuk melewatinya kecuali menabraknya Baiklah aku telah sampai Dan untungnya aku tidak terlalu banyak nabrak Tidak ingin merusak properti soalnya Baiklah di depan sana adalah pintu masuknya Sekarang mari kita buka untuk masukinya Lalu ada pintu lagi di depan kita Hmm mengapa ya ada pintu di balik pintu Aku masih tidak paham mengapa ada pintu kedua itu Ayo lah Sekarang kita harus pergi ke ruang kedua untuk mengecahkan teka-teki Riddler Selamat menikmati Baiklah aku sudah selesai bicara dengan Selina Sekarang pergi ke sini Jadi aku harus memberikan tenaga dengan mengarahkan tenaganya Tapi kira-kira seperti apa Oh ini bijakannya Oke itu yang pertama Sekarang bagian Catwoman Yang ini Jadi itu cara kita mengarahkan energinya Menggunakan bijakan ini Untuk mengarahkan perimbangannya Baiklah itu adalah yang pertama Dan hmm Keliatannya ia pergi ke bawah Ke tempat Catwoman Maaf maaf Yang ketiga di sini Kira-kira ia akan pergi kemana Ke atas ya Aku harus menggunakan Catwoman Untuk memberikan tenaga lebih untuk bijakannya Ya Benar-benar pergi ke atas Jadi setelah itu Ia akan turun Setelah ia melewatinya Aku akan menggunakan salah satu karakter ini Oke sudah lewat Aku percayakan Catwoman untuk melakukannya Dan untuk yang berikutnya ini Aku rasa ia akan ke sini Tak perlu dua orang untuk menginjaknya Oke Bersiaplah untuk yang berikutnya Hmm Ini kurang tinggi nih Harus menggunakan bat pen Untuk memberikan tekanan lebih Selamat datang ke tempat yang dihubungkan Duo yang dihubungkan Ketika Anda menunggu Oh, tapi apa ini? Tidak elektrifik? Tidak elektrifik? Ketika Anda melakukan Anda masih memiliki saya untuk Arkham City Kuncinya disana Tetapi lantainya dialiri oleh listrik Alkor senginjak pujakannya Untuk menghilangkan listrik itu Dan Sekarang Listrik yang mengaliri Lantai ini telah tiada Tapi Mengetahui Riddler Aku yakin bahwa ini adalah salah satu jebakannya Dan benar saja Ini memang salah satu jebakannya Ketika aku mendekat Para robot ini Langsung tiba Dan Berhadapan denganku Ada dua tipikal drone disini Pertama Drone yang berwarna merah Kedua Drone yang berwarna biru Yang paling sendiri itu Drone yang berwarna merah Hanya bisa Dikalahkan oleh Catwoman Sementara itu Drone berwarna biru Hanya bisa dikalahkan oleh Batman Jadi Memang butuh kerjasama dan Kolaborasi antara mereka berdua disini Sekarang Mereka bermunculan lagi Hmm Drone biru Ada dua Sementara itu Drone merah Ada empat Jumlah mereka Lebih banyak dibandingkan Drone biru Hmm Jurahanku sebagai Batman disini Sangat dibatasi Sial Oke Aku harus Hati-hati Benar dengan seranganku ini Oke Semua robotnya Telah hancur Sekarang Ganti ke Catwoman Gunakan special combo Sekarang Sisa tiga robot saja Itu belum benar-benar Hancur Belum Oke Itu sekarang Benar-benar hancur Sekarang sisa Satu robot lagi Done Sekarang Area ini bersih Hanya perlu mengambil Kunci ini saja Dari lemari kaca ini Baiklah Ya Emu Edi Really Hates You Doesn't He 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 An Narcissis Who Can't Let Anyone Else Win Gee If Only You'd Men Under Different Circumstances Baiklah, sekarang aku telah menelesaikan tantangan disini. Hanya perlu pergi dari ruangan ini dari pintu ini dan dapatkan informasi untuk tantangan Reader yang berikutnya, serta lokasinya. Divinity Church, lokasi dari tantangan berikutnya, sebentar aku ingin bicara dulu dengan Catwoman. Selina, di mana awak telah mencari, antara jam-tah-mari dan 1 jam? Dari dar darat? Tidak, tunggu, pelawas. Kenapa? Ada break-in di Museum Gotham, yang berpunyai gemstone yang berpunyai. Apa? Tidak, siapa yang bisa melakukan ini? Pada kembali lagi. Baiklah, itu semua pembicaraanku dengan Catwoman Sekarang, aku akan keluar dari sini Mari kita buka pintu yang ini Lalu, mari kita buka pintu yang ini Sebelum kita keluar Baiklah, sekarang aku berada di Founders Island Dan lokasi dari tantangan ke-7 ada di sini Sebelumnya, ketika tantangan di sini sudah ada Aku tak bisa di sini karena pulau ini dijaga Untungnya sekarang bersih dan aku sudah bisa ke sini Mari kita masuk Jalan yang sudah terbuka Dan kelihatannya Riddler marah karena pemelesaikan banyak tantangannya Sekarang, mari kita teruskan Hmm, kira-kira tantangan apa ini? Welcome, detective, to the drain I'm going to figuratively And quite possibly literally Flush you down The goal of this aquatic examination Could not be simpler, detective Lower the water like so Like so Before that, however It's time for a riddle Riddle me this, detective What do bats do when they're at home? Hmm, jadi aku harus menurunkan airnya Gunakan power wrench ini untuk tali Sekarang, aku harus turun dengan posisi seperti ini Ntar, turun sedikit Baiklah, sekarang mari kita putar Kira-kira di posisi ini untuk membuka jalannya Dan Jalan di sana terbuka Sekarang mari kita glide ke posisi itu Aku rasa bisa sampai glide-nya nih Bagus Aku sudah menurunkan airnya Tetapi, itu belum cukup Dan itu barulah yang pertama Sekarang, aku harus pergi ke atas terlebih dahulu Untuk pergi ke tempat yang berbeda Dan lepaskan talinya Sekarang, gunakan mode biasa Dan berkendara ke posisi kedua Ini adalah posisi kedua Oke, tembakan talinya Dan kita akan turun Mari kita lihat Hmm Kira-kira di sini Oke, ini sudah cukup bawah Hanya perlu putar ke kiri Hati-hati, jangan terlalu keterusan Baiklah, itu sudah Dan tembakan dinding itu Bagus Sekarang, glide ke posisi Hop, bagus Tentu saja Robot Mereka yang berhadapan denganku Berjumlah empat Sekarang, sisa tiga saja sih Aku akan gunakan special combo Untuk yang satu ini Lalu aku akan Beatdown untuk yang satu ini Oke, dia terjatuh Ini kesempatanku untuk beatdown Dan yang terakhir ini Gunakan saja bantuan bad mobil Hmm Area ini telah bersih dari robot Dan lantai yang dialiri oleh listrik tadi Juga telah berhenti mengaliri listrik Aku harus menjalankannya kembali normal Ini perlu untuk tantanganku berikutnya Hop, jangan terlalu keterusan Karena itu akan memberikan damage Terhadap bad mobilku Dan jangan berpikir sembarang Untuk melepas talinya ketika Aku masih berada di bawah sana Karena itu akan membuatku jatuh Dan aku tidak terlalu Dungu untuk mencoba melakukannya Bahkan walau itu Untuk memenuhi rasa penasaran ku saja Ini posisi yang tadi Bentar Oke, di kiri tidak ada apa-apa Berarti aku harus menjalankannya ke kanan Oke, sudah itu Itu adalah spotnya Sekarang aku akan gliding ke posisi tersebut Ke kanan sini ya Sampai tidak Tidak, tapi tidak apa-apa Ya, ninjak Hati-hati keluar ya Hmm, itu sebuah petunjuk yang cukup bagiku Dan sinar itu sudah sangat jelas bagiku Untuk memberitahu apa yang ia rencanakan Itu adalah sentrigan yang menghalangi jalanku Dan keduanya telah hancur Sekarang aman bagiku Untuk keluar dari sini Dan aku juga telah menginjak Tiga pijakannya Dan itu akan memberikan tenaga Pada pijakan yang di tengah Pijakan di tengah ini Akan memberikan aku informasi Akan lemari kaca yang harus Ketua menambil Mari kita injak Dan Sebentar Tunggu sebentar Dari lemari kaca ini Yang hijau di posisi Batman Adalah Hmm Aku yakin bahwa Yang hijau di posisi Batman Yang benar adalah yang ini Yang hijau di posisi Jadi, ada ruangan baru yang terbuka di Pantiasuhan ya. Sebagai Batman, aku harus kembali ke Pantiasuhan untuk menyelesaikan teka-teki di ruangan baru tersebut bersama Catwoman. Tetapi pertama-tama, aku harus pergi ke atas terlebih dahulu menggunakan Batmobil ini. Baiklah, aku telah berada di atas dan lepaskan talinya. Gunakan mode biasa untuk pergi keluar. Dari sini drift saja. Hmm, kebiasaan seperti untuk belok. Aku sudah masuk. Terima kasih telah berada di Gotham. Dressing up your cognitive capabilities marginally superior, as they are, to that of the average hoodlum, in the guise of a crusading hero. And oh, how the people's wounds... To the orphanage, hero! It's time to rejoin Catwoman for another trial. Jalannya sudah terbuka. Sekarang, aku harus kembali ke Pantiasuhan. Baiklah, aku telah berada di sini. Aku akan menendai lokasi misinya, yaitu Pantiasuhan. Lokasinya ada di sana. Sekarang, aku hanya perlu gliding ke posisi. Oke, dive bomb. Aku rasa ini sudah cukup. Mungkin glide ke sini terlebih dahulu. Agak jauh sedikit. Lalu kembali ke sini. Oke, mari kita buka pintunya. Lalu ada pintu lagi di sini. Mari kita buka. Oke, sekarang ke bawah. Ya, ya. Mari kita ke ruangan berikutnya. Lalu kita buka mikrofon. Well, hello again to my favorite comedy double act. I'd just like to say what a novelty it's been constructing riddle chambers for two halfwits instead of one. Oh, aku bisa menginjak pejakan ini Baiklah, mari kita injak Baiklah, sekarang menggunakan Catwoman Aku akan pergi ke ruangan sebelah menggunakan langit-langit ini Oke, sudah aku injak pejakannya Dan mari kita lihat apa yang dilakukannya Lantai ini langsung dialirin oleh listrik Dan di ujung ada sebuah lampu Lampu ini menunjukkan jalan mana yang harus dilewati oleh Batman dan Catwoman Di tempat Catwoman adalah tempat di mana Batman harus lewat Di tempat Batman adalah jalan di mana Catwoman harus lewat Oke, dari sini Dan, sebentar Yap, posisinya benar di sana Cek dua kali, biar yakin saja Tidak ada salahnya untuk waspada, bukan? Lalu bagaimana di tempat Batman? Hmm, baiklah Sebagai Batman, aku harus teruskan lagi Satu step lagi Dan ke sini lagi Oh, tidak Hmm, petunjuk kita dibalik-balik seperti itu Hmm, tapi tidak apa-apa Aku rasa aku masih bisa Oke, nyaris Catwoman sudah cukup jauh Berarti sebagai Batman, aku harus meneruskannya Tunggu sebentar Aku sudah sampai di mana nih? Hmm, aku ingin cek lagi Hmm, tapi diputar-putar seperti itu Membuat aku cukup bimbang sih Coba saja Kesini Ya, benar Coba lihat lagi Hmm, berarti dari petunjuk itu Aku akan lewat sini Oke Bagian sini sudah selesai Sekarang tinggal bagian Catwoman saja Posisinya di sana Oke Lewat sini Ke kanan sini Depan sini Dan sini Tentu saja Tipikal sekali olehnya Setelah aku menghadapi tantangan Riddler Aku diberikan hadiah olehnya Dalam menghadapi robot-robot kesayangannya ini Baiklah Itu satu robot merah hancur Sekarang sisa empat robot merah Untuk menghadapi mereka Aku bisa gunakan free flow Free flow Akan aku gunakan Untuk melakukan special combo Atau Aku akan gunakan itu Untuk meningkatkan damage seranganku Sehingga Pukulan biasaku Akan menghancurkannya Hmm Jika sandainya Ini kurang mepotkan Hah Drone beer itu Drone beer itu Berada di sekelilingku Dan Sayang sekali Aku tak bisa lakukan Banyak terhadap mereka Selain Fate saja Baiklah Sekarang Aku memakai batman Robot biru Adalah Lawan yang pantas Untuk batman Karena Batman bisa menyentuh Robot biru ini Baiklah Hmm Masih sempat ya Hmm Jangan ganggu aku Ketika aku melakukan Beatdown oke Bisa lakukan combo ya Baiklah Gunakan saja Sisa Dua robot lagi Ini beatdown saja Yang gak ganggu kan Ini dual combo Dan Sekarang area ini Telah bersih Dan Aku juga bisa mengambil Kunci itu sekarang Baiklah Mari kita ambil Baiklah Aku telah mendapatkan kuncinya Dan dari angkanya tadi Sisa satu kunci lagi Sehingga Aku bisa menyelamatkan Catwoman Sekarang mari kita keluar Dari ruangan ini Well How clever The pair of you Must feel How smug Well I hate to intrude Upon this miserable Little moment of victory But I wanted you To be aware You're very unlikely To see one another again Catwoman The Batman Will fail you Because waiting for him Beneath Ronalaw ferry terminal Is my greatest trial Rated to trial Batman Are we Don't let what Riddler said Get to you Eddie is an idiot But he's an idiot Who built a series Of underground death traps Across the city And And I just wanted to say Be safe This is definitely Your mess And I appreciate You cleaning it up But Just be careful While you do it Okay Catwoman minta aku Hati-hati dalam mengerjakan Tantangan Riddler yang terakhir ini Yang ngomong-ngomong Lokasi dari tantangan Riddler yang terakhir ini Berada di terminal Baiklah Aku sudah buka pintu pertama Sekarang aku akan membuka Pintu yang ini sebelum Dan baru keluar Speaking of which I went back to the afterlife To check on Talia And Well We got to talking About how you Basically murdered us both She started crying So I went to comfort her And Before I knew it One thing led to another And You know Thing is Talia and I Just want you to be happy I tell the little pussycat How you feel While you still can Because when I take over your body And lock you away In a tiny little corner of your mind I'll kill her first Lalu Ini adalah lokasi Dari tantangan ke-9 Lokasinya Berada di Miagani Island Terminal Aku tadi sudah perbesar Dan menandai lokasinya Sekarang Aku akan pergi ke sana Menggunakan badmobil Emang harus menggunakan badmobil sih Untuk memasukkannya Ke terminal sana Oke Sudah masuk This is it Dark Knight We're done Well You're done for At least I must admit That I'm feeling Quite charitable At the moment of my triumph So I will give you a choice Rather than carry on Towards your humiliation And death I will simply let you Drive away In return For a signed statement Testifying towards My superior intelligence And conceding that I Have utterly Checkmated you Sudah terbuka Mari kita teruskan Baiklah Jadi Tantangan kesembilan ini Adalah sebuah Arena Balapan ya Dan ini memiliki Tiga putaran Dan seperti tadi Semakin jauh putaran Yang aku lalui Maka tantangannya Juga akan semakin sulit Contohnya Semakin banyak Jebakan yang menghalangiku Tapi Karena ini masih putaran pertama Jebakannya masih sedikit Dan Jelurnya Aman-aman Saja untuk sekarang Aku bisa menurunkan Blokado ini Sepertinya Tapi aku rasa Aku tidak perlu Melakukannya Karena tadi aku menghindarinya Oke Disini agak memusingkan Mungkin rotonya Hmm Aku sudah keluar Dari area itu Dan agak miring sedikit Menempel ke Dinding sini Nyalakan lagi Blokadanya Nyalakan lagi Nyalakan lagi Akhirnya Keluar dari jalan sana Dan kelihatannya Ini adalah Finishnya Ya Itu adalah finishnya Sekarang adalah Putaran kedua Dan benar saja Bahwa Semakin banyak Jebakan yang akan Dan nanti Semakin jauh putaran Yang aku lalui Hmm Ini Tak bisa aku matikan Jebakan yang hijau itu Yang putih Masih bisa sih Oke Hmm Jalan disini juga Semakin sempit Untukku Lalu disana Nyalakan Blokadanya Huh Seandainya saja Aku tidak menyalakannya Tadi Maka aku bisa saja Menabraknya Dan bad mobil ini Akan hancur Berkeping-keping Bersamaku Oke Tadi jebakannya Di arah kiri Lalu di arah sini Kira-kira Akan sesulit apa Hmm Semakin Kecilan Nunya Dimana ini Oke Nyalakan Ke kanan sini Akhirnya Keluar dari sana Hmm Dua puluhan detikan Lagi waktunya Hmm Memang agak Lambat Nunya aku Karena Aku memang Hati-hati mainnya Dan sial Sekarang Aku tak bisa mengaktifkan Blokadanya Dan itu nyaris Aku tak bisa mengaktifkan Atau Menonaktifkan Blokadanya sekarang Karena Sekarang Riddler Memegang kendalinya Bentar Disini harus hati-hati sedikit Oke Sekarang adalah kesempatanku Hmm Ini tak bisa diaktifkan disini ya Karena Riddler punya kendalinya mungkin Oke Semoga bisa Huh Itu tinggal berapa lagi Oke Oke Aku beruntung tadi Seandainya saja Aku kurang beruntung tadi Maka jebakannya Akan muncul di tengah Dan Wuh Bat mobil ini Akan hancur Berkeping-keping Dimana ini Oke Wuh Jangan terburu-buru Waktuku Masih ada sekitar Dua puluhan detik lagi Itu adalah waktu yang cukup kok Kita bisa melewati ini Oke Kita Sudah melewatinya Jalan lurus ini adalah Jalan penisnya Baiklah Sekarang aku akan menginjak-jakannya Jadi mana lemari kaca yang tepat Hmm Disini ada empat Sebentar-sebentar Hmm Aku yakin bahwa ini adalah yang tepat Ini kita Yo Bicara selamat menikmati 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 hmmm itu mulai berputar dan berjalan aku harus menghindarinya apakah berganti posisi atau tetap sama menunduk lagi itu sudah putaran kedua apakah ada ronde lagi selamat menikmati posisinya terlebih dahulu mikirkan pergerakan apa yang harus aku lakukan oke itu baru satu laser sekarang satu laser lagi atau laser yang terakhir ini akan aku tarik mungkin oke sudah tertarik hmmm sekarang menggunakan catwoman aku harus menahan posisi ini agar tidak ikut bergerak lalu menggunakan batman menggunakan rsc dan aku harus bersiap-siap lagi karena itu akan berputar lagi dan berkeliling berganti posisi dari yang tadi ya oke oke apakah akan berganti lagi oh posisiku kurang baik untungnya disini banyak tempat oh tidak oh tidak harus cepat bagus berganti lagi kah? hmmm disini saja wah hmmm lalu ini adalah yang ketiga atau yang terakhir hmmm ini lebih sulit daripada yang pertama tadi aku bisa bilang itu sih baiklah aku sudah tarik gitu sebentar hmmm mungkin aku harus tarik salah satu bagian ya aku tarik saja oke itu sudah tertarik tetapi bagaimana caranya aku masukkan salah satu rasernya ke lubang jika posisinya seperti itu aku akan tarik itu oke bagus hmmm sebentar let me think about this oke aku salah salah lah bukan bukan cambuknya posisi yang akan aku tarik ada bagian ini oke bagus bagus hmmm ini perlu ditarik saja tak ada yang perlu ditahan selesai dan itu akan berjalan lagi ya aku yakin itu tidaknya aku berhasil keluar dari sana karena jika aku tidak pernah keluar maka aku akan menghabiskan selamanya menghindar dari benda yang berusaha memotongku itu dan berjalan ke sana kemari hmm lemari kacanya terbuka ya mari kita ambil kuncinya dan ya ya pada ya tidak jika masanya keliatan jika Baiklah aku sudah selesai disini Sekarang aku hanya perlu Pergi keluar dari pantai asuhan ini Bersama Catwoman Karena ia sudah bebas sekarang Hmm Baiklah Sekarang aku harus grapple kesini Aku rasa ia tetap menunggu aku di belakang Baiklah Aku akan duluan dan aku akan membuka pintu ini Hmm Ia benar-benar tidak menerima kekalahan ya Sekarang Setelah aku menyelesaikan tantangannya Ia tiba-tiba Menyerangku Menggunakan robot besar itu Dan Ia juga dibantu oleh robot-robot kronjonya nih Yaitu robot merah Dan robot biru Oh Ia akan menembak Huh Untung saja Dan perlu diingat Ketika Riddler dalam robot itu Ia bisa mengubah warna robot-robot ini Jadi Aku harus memperhatikan Hal tersebut sebelum menyerang Hmm Sisa dua robot Biru lagi Oke Gunakan saja dual combo untuk yang ini Itu cara yang cukup elegan Dalam mengganti karakter sih Kalau berjujur Hmm Beberapa robot Diubah menjadi warna biru Hmm Jika seandainya Robot biru itu menyerangku Aku hanya bisa Nge-fault dari dirinya Dan alasan mengapa demikian Alasan mengapa Aku tidak bisa Konterserangan robot berwarna biru adalah Alasan yang sama Mengapa aku tidak bisa menyerang mereka Ya Hal yang sama Juga bisa dikatakan kepada Batman Untuk robot berwarna merah Oke Untuk yang ini Gunakan saja dual combo Sisanya adalah robot biru Aku harap Riddler Tidak mengubah warna Eh Lupakan Aku baru mau bilang bahwa Aku harap Riddler Tidak mengubah Warna dari Robot biru yang tersisa Oh Aku kira Tadi ia mengubahnya Aku rasa ketika aku Nge-fault dari dirinya Itu membatalkan prosesnya Oke Pakai Catwoman Belum Oke Aku akan Beatdown saja Untuk yang ini Oh Di salah satu Gunakan saja dual combo Done Hmm Bagaimana dengan Satu itu Hmm Riddler Benar-benar bilang bahwa Jika aku ingin mengalahkannya Aku harus mencapai 100% dalam memencahkan Riddler Atau Teka-tekinya Huh Keluar saja dari sini terlebih dahulu Ah Fresh air Freedom And darkness Perfect How shall we celebrate I know a couple of Poor defenseless museums But Then again I also know a couple of Hotels Tonight's not over yet There's more work To be done Of course there is You do know How to kill the mood Do you ever Take the night off Do you ever Take the suit off Not on nights Like this Selina It's what I do Fine I guess I'll hit an art gallery Or two While the big bad Bat's distracted You're not going To thank me Why It's what you do Catwoman telah mendapatkan Kebebasannya Tetapi Aku masih memiliki Satu pekerjaan yang tersisa Yaitu Pecahkan teka-teki Dari Riddler Yang tersebar di kota Agar aku Pantas menghadapinya Dalam pertempuran terakhir Baiklah Sekarang Aku telah menyelesaikan Semua tetapi-teki Riddler Yang tersebar di kota Sekarang Aku hanya perlu kembali Ke panti asuhan Di sana Aku akan menghadapi Riddler Dalam pertempuran terakhir kami Aku rasakan Glide Bob disini Aku rasa Anginnya ini Sudah cukup ini Oke Agak Glide cukup jauh Dan ke kanan sini Hmm Aku rasa pada titik ini Aku tak perlu dive Bob Karena ini sudah Cukup sekali ini Hup Sekarang Mari kita buka pintunya Oh iya Pintu kedua sudah hancur ya Diancurkan oleh Robot Riddler Hmm Tak masalah sih Oke Sekarang Aku menghadapi Riddler Dan pasukan robotnya Tunggu sebentar Bukankah ia Mengubah warna mereka Menjadi warna merah ya Hah Ia curang Soalnya begini Robot berwarna merah Hanya bisa diserang oleh Catwoman Tetapi Perlu diingat Sekarang aku sendiri Tidak ada Catwoman yang membantuku sekarang Hmm Bagaimana aku Mencangkat masalah ini Hmm Yang jelas Aku hanya perlu Fokus Pada robot yang berwarna biru Dan Fokus untuk bertahan Sebisaku Hmm Lain dari itu Aku Tak tahu apa yang harus Aku lakukan Hadapi robot berwarna biru Dan Bertahan dari yang Berwarna merah Aku akan lakukan Sebisaku sih Hmm Keliatannya Aku seperti menghadapkan Keajaiban ya Hmm Oke Sisa dua robot lagi nih Hmm Aku sudah bisa Melakukan kombo ya Bagus lah Sekarang Semua robotnya Berwarna merah Oh Ia menembak lagi Hmm Bagaimana ini Oke Terasi Hmm Terima kasih Aku memang Membutuhkan Bantuanmu Karena Robot-robot Merah ini Aku Tak bisa Mengatasi Mereka sendiri Hmm Dan selagi Aku menggunakan Catwoman Riddler mengubah Robotnya menjadi biru ya Well Biarkan Bat Yang mengurus Yang satu itu Sekarang Aku hanya perlu Mengurus Mayoritas Yaitu Mayoritas Drone yang Berwarna merah Hmm Ia Mengubah Warnanya lagi Oh Nembak lagi dia Oke Satu itu hancur Dan di jauh sana Ada satu robot Berwarna merah ya Tapi Jangkauanku Kurang Yang mengubah Warna mereka Lagi Hmm Dalam posisi Seperti ini Mana mungkin Aku bisa Beat down Satu robot itu Ah Belum lagi Perlukah gunakan Kombo Atau tidak Ganti ke Catwoman Gunakan saja Spesial Kombo Mungkin Lalu Satu Kok bagus Hmm Itu tengah-tengah perubahan itu Dia menembak lagi Oke Perisanya menurun Ini adalah Saat yang tepat bagiku Untuk jerau Baiklah Aku telah menyelesaikan Ronde pertama Sekarang adalah Ronde kedua mungkin Hmm Mengingat damage Yang aku berikan kepada Riddler Aku rasa Aku akan melakukan ini Tiga kali Jadi ada Tiga ronde Di masing-masing ronde ini Aku hanya perlu Fokus berhadapan dengan Pasukan robot ini Selain lagi Riddler Berusaha menembak Dan mengubah Warna robot-robot ini Nope Hmm Semakin banyak Robot yang berwarna merah Tapi Aku perlu Fokus saja dengan Robot yang biru terlebih dahulu Bisa berapa lagi sih Hmm Sisa satu kayaknya Dan karena Sisa satu Tadi aku Melakukan Dual combo Hmm Diubah lagi warnanya Hmm Semakin banyak robot Berwarna biru Kita bisa sembarangan disini 33 combo Not bad Hmm Aku bisa melakukan Dual combo ya Hmm Tapi Aku rasa Aku hanya perlu Lakukannya nanti Sisa dua robot Berwarna merah ya Well Sisa satu robot Berwarna merah aja Aku rasa Lebih baik aku urus Yang banyak Lebih dahulu Yaitu Si biru Huh Akhirnya aku bisa melakukan Beatdown Aku harap yang merah Tidak mengganggu Melakukannya sih Bagus Bagaimana dua combo Untuk satu ini Lalu Untuk yang merah itu Mungkin spesial combo Oke bagus Warna merah ya Baiklah Ini adalah ronde ketiga Atau ronde terakhir Setidaknya Tadi ketika aku Sedang mengajak Riddler yang berada Dalam robot Aku mendapatkan Kombo Jadi aku bisa melakukan Satu spesial Kombo tadi Oh ya Ingat-ingat Catwoman Hanya bisa menyerang Robot berwarna Merah Bukan biru Hmm Bayangkan saja Ketika aku lupa Hal Berhana seperti itu Ketika di tengah-tengah Pertempuran Bakal jadi Awkward Ia mengubah Warna nya lagi ya Well Karena mayoritas adalah Robot berwarna biru Aku bisa counter Tadi Tar Semakin banyak Yang diubah ya Oh Kalian lihat tadi Iya Hah Terserah lah Tidak Tidak Oh Ia menambahkan laser lagi ya Masih ada robot Berwarna biru Itu Fokus ke sekarang Hmm Ia mengubah Warnanya lagi ya Hmm Tidak hancur lagi Tar Tar Pukul ini Nope Hmm Dua robot berwarna biru Oke Hmm Diubah lagi warnanya Tar Yang satu robot berwarna biru Itu hancur Tidak Tidak hancur Ia masih ada disana Didekat Robot Raidler Nope Belum hancur Satu robot berwarna merah Oke Hancur Gunakan saja Dual combo Untuk ini Apakah sudah berakhir Oh Masih ada satu robot Robot berwarna biru Oke Batman Gunakan saja Beatdown Semoga Raidler Tidak mengganggu Dengan lasernya Oke Area ini bersih Bagaimana dengannya Oh biru ya Ketempatan Batman You cannot defeat me You cannot defeat me Last minute rescue It was very heroic It was under control Sure it was Now be a good damsel And bestow a kiss On your gallant hero Play nice You're not playing at all No I'm not Not anymore And what's that supposed to mean It means this is the end Selina It means we can I can I will see you again Right? No one will Gotham needs something more Something Worse To defend her She needs a new myth A legend more powerful Than I can be right now A legend that can only rise From the ashes From the ashes Of the Batman Some things you can't do alone Bruce And some things you have to Call if you need me I won't I know I just wanted to say it Sekarang Aku akan bawa dia ke kantor polisi Untuk ditahan Where am I What's happening to me You're a smart man Edward I'm sure you'll figure it out No 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 You cheated Catwoman cheated She stole my victory from me A fight I couldn't win That doesn't even fit your definition of playing fair It was fair If you weren't able to bypass the robot's multi-layer encryption Decipher their unique operating system And reprogram them in battle That doesn't mean you get to call an assistance You need help I never need help with anything Riddler adalah orang yang memiliki sifat arogan yang tinggi Ia tidak menerima kekalahan Oleh karena itu Kondisi mentalnya semakin buruk dari kekalahan-kekalahannya di Arkham series Arkham Knight adalah game dimana kondisi mentalnya paling buruk Karena ia sedang menerita kekalahan di Asylum dan City Tanpa masukkan topik dari game sebelumnya juga Lihat saja di sini Di early game Ia mengagapku rendah Di mid game Ia cukup terhibur Di late game Ia terlihat cukup stres Karena aku menyelesaikan semua tantangan sebelumnya Out you go, Nigma Ha! I could have brought me here twice as quickly Well, riddle me this Was green proud and ass kicked all over? How exceedingly droll I won't be needing a lawyer You jumped up security guard I will represent myself You forget you bothersome bat Every time you overcome my puzzles I learn that little bit more about you Soon enough there will be a riddle That leaves you dead Good for you, bat Eddie doesn't need psychiatric help No, no, no Beat him up, lock him up That's the best medicine Aku kembali Beberapa saat setelah aku mengalahkan Riddler dan menangkapnya Kali ini Aku ingin berbicara dengannya Ia berada di sebelah kanan sana ya Baiklah Mari kita bicara dengannya You will cope Cope, yes But also regress My puzzles are the whetstone With which to sharpen your intellect Keep me in here And let your mind turn to mush It will be all the easier When we reconvene So be honest, bats You don't have to solve Eddie's riddles, do you? You just like to make him cry Locked in here Surrounded by inferior minds I can almost feel them sucking the intelligence out of me You must be so pleased with yourself I expect that cowl-clad cranium is fit to burst Don't worry, batman I will come back from this You see, I'm blessed with the capacity for self-improvement Sadly, something you lack It would be nice if your intellect could move beyond its bestial beginning But alas Taking the bat out of the cave Is far easier than taking the cave out of the bat Sekarang Aku berada di Ruang penyimpanan barang bukti Disini Aku ingin melihat Bukti dari kasus Riddler Yaitu Sebuah robot besar yang Dia gunakan untuk menghadapi Kudaan Catwoman Baiklah semuanya Aku rasa Videonya sudah cukup sampai disini Jika Kalian menyukai video seperti ini Kalian bisa Like atau share videonya Lalu jika Kalian tidak terlalu Menyukai video seperti ini Kalian cukup Share saja dengan orang yang menyukai video seperti ini Dan Kalian juga bisa subscribe Jika Kalian ingin melihat Video seperti ini lagi Ini aku Andrus Gaming Dan sampai jumpa di video berikutnya See ya